Sub indo by broth3rmax 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 Ayo, si Farman sering ke sini nggak? Sering lah, malah tangguh banyak. Berkenalan bermula dari salam tempel Emma kepada Teguh. Titip lewat Rizka, temannya. Eh, Riz. Ada apa Riz? Sini duduk, minum dulu. Gak usah. Aku kesini cuma mau nyampe salam aja kok. Salam? Salam dari siapa? Tuh, ditip tuh. Si Emma. Katanya dia ditip salam buat kamu. Ya, udah. Oh, ya dulu ya. Cepatnya dulu ya. Ya? Oh, ketemu lagi Pak itu. Waktu itu Pak, dia kan... Dia buka warung Pak dulu Pak. Buka warung? Iya Pak. Di Betung Abad dulu Pak. Warung apa? Warung manisan Pak. Warung manisan? Iya Pak. Dia jaga sendiri ya? Iya Pak. Dia sendiri Pak. Biasanya pagi Pak. Eh, kemarin Rizka ngomong ya. Kamu katanya ditip salam sama dia ya? Iya Bang. Abisnya mau ngomong langsung. Gak berani. Kenapa gak berani ngomong sendiri sih? Emang kok gigit? Ngomong-ngomong, kamu jaga warung sendirian. Emang gak ada yang nemeni? Iya Bang. Soalnya kan aku disini tinggal berdua doang sama ibu. Oh. Ah, ibunya mana ya? Ibu ada kok di dalam. Biasanya kalau jam segini itu, ibu lagi masak. Aku kalau duduk disini, kayaknya kurang enak deh. Mending kamu duduk sini. Gak usah lah disini aja Bang. Sama aja kok. Kalau aku kita ngobrol gini, ada yang marah gak sih? Emang siapa Bang yang marah? Gak ada kok. Ya, siapa tau pacar kamu? Aku belum punya pacar Bang. Beneran belum punya pacar? Iya, bener. Masa sih kamu cantik kayak gini belum punya pacar? Kamu mau gak jadi pacar aku? Aku dari pertama kali ngeliat kamu, aku udah suka sama kamu. Sebenernya juga aku suka sama abang kok. Iya. Terus sekarang gimana? Yaudah, kita jalanin aja dulu. Terus ibu kamu gimana? Mulain gak kita pacaran? Gak tau juga sih. Tapi yang tadi aku bilang aja, kita jalanin aja dulu. Oh, iya, iya, iya. Aku seneng dong. Gak apa-apa, kesenggol dikit. Nah, gitu dong cici mobil. Eh. Jangan cuma makanya aja. Siapakah sosok lelaki bernama Ahmad Teguh ini? Mulanya dia cuma seorang supir truk pengangkut sawit, batu bara, dan minyak. Sekali narik, Teguh mengantongi upah 350 ribu rupiah. Di balik kerja kerasnya, Teguh ternyata pecandu narkoba. Eh, mau pergi kemana? Sisi. Berapaan sih? Tidak dulu. Nomor uang, ada barangnya. Oh, itu. Ya, ada lah. Ntar malam kan mau pergi nih. Tidak salah, biar tenaga kuat. Butuh sih butuh. Tapi mana sini duangin dulu uangnya? Ah, mikirin masalah uang. Uang mah gampang, masih itu-itungan aja. Nih. Teguh sabar. Nanti ketahuan orang. Nih, di barengnya. Lati ya? Ya. Cabut dulu ya. Teguh rupanya sungguh-sungguh. Tau tak dapat restu dari ibu pacarnya, Teguh ajak Emma kawin lari. Kamu tahu sendiri kan, ibu kamu, orang tua kamu, nggak setuju sama hubungan kita pacaran. Tapi, aku pengen niatan buat nikahin kamu. Aku pengen serius sama kamu. Aku nggak tahu. Aku masih bingung, Bang. Gimana kalau kita kawin lari? Hah? Kawin lari? Iya. Kalau misalnya keluarga aku tahu gimana? Udah lah. Kamu nggak usah mikirin keluarga kamu dulu. Yang penting kita nikah dulu. Urusan keluarga kamu, ntar dulu. Aku ada kenalan teman aku, yang bisa buat nikahin kita. Tapi aku takut, Bang. Udah, kamu nggak usah mikirin gitu dulu. Ya, kamu tenang. Ya, kita sekarang keluarga teman aku ya. Ya, aku kan suka kalau nggak mau main-main, suka, Pak. Ya, pada pas itu kan, yang namanya anak remaja, Pak, pas lebaran kan, Pak. Kan lebaran saya bawa mobil, Pak, waktu itu, Pak. Bawa mobil kan dia ikut sama saya, Pak. Ikut sama saya, kan. Pas itu, Pak, kami, kalau dalam bahasa daerah kami, Pak, Belarian, Pak, itu, Pak. Belarian? Maksudnya apa itu? Belarian itu, Pak, istilahnya itu dalam bahasa Indonesia itu married, Pak. Iya, Pak, mau merencanakan resepsi pernikahan itu, Pak. Tapi kamu bawa kabur, gitu? Enggak, Pak. Maksudnya? Saya bawa ke ini, Pak, rumah Kadus, Pak. Itu penentuan ini, Pak. Penentuan apanya? Penentuan harinya, Pak. Penentuan harinya dengan, apanya itu nih, pintaan, Pak. Kamu bilangnya apa, Pak, Kadus? Kamu udah kenal sebelumnya sama Kadus? Ya, kenal, Pak. Bilang apa? Siapa nama Kadus? Kadus As. Asri, Pak. Bilang apa? Katanya, Kak, aku kan bawa cewek juga, nah, itu kan, tolong diperbal kami, kan. Dinikahi Teguh secara siri, Emma meninggalkan ibunya tanpa pamit. Namun, rumah tangga pasangan muda Teguh dan Emma kerap diguncang prahara. Perkara Teguh dengan narkoba salah satu pemantiknya. Ntar, kenapa kamu jual? Kamu kan tahu. Itu kan dalam tiga satu-satunya. Motor itu penting banget, Bang, buat kita. Kalau nggak ada motor, kita mau pakai apaan, Bang? Alah, kamu ini tahu apa sih? Ngapain sih ngurusin suami segala? Aku yakin, uangnya pasti buat kamu bayar hutang, kan? Narkoba kamu itu. Hei, dengar ya. Aku ini pusing, tau. Udah kerjaan nggak pernah berhasil. Buka usaha nggak pernah berhasil. Kamu itu maunya apa sih? Bang, aku ini sih kamu. Jadi aku wajar dong nanya kerjaan kamu. Jangan-jangan. Uangnya bener ya? Buat beli narkoba. Jawab, Bang! Kurang, nggak mau apaan? Anak, mau kamu apaan? Anak, wuuh! Assalamualaikum, Ibu! Kepada ibu undanya, akhirnya, Emma kembali. Bu, lu ngafin aku, Bu. Lu ngafin aku, Bu. Jiri, kemana aja kau? Ini pasti kamu kan membawa Emma. Aku kan sudah hilang. Aku nggak suka kok pacaran sama Emma. Kemana aja kalian? Hah? Jawab! Bu, maafin aku, Bu. Ini aku kayak salah, Bu. Aku begini karena aku mencari Bang Teguh, Bu. Nah, sebenarnya, aku juga udah nikah. Ya, bangat tangan, gue salah buntuknya. Kalian sudah menikah? Kurang ngajar kau bikin makhluk keluarga. Ini pasti dia keladinya, Ho. Kemana aja kalian? Jawab! Jawab! Mana, Bu? Kau bawa lari enak orang. Mana, Bu? Saya salah, Bu. Saya akan bertanggung jawab atas semuanya ini, Bu. Baiklah, kalau gitu. Untuk mempertanggung jawabkan kelakuan kau. Kau harus bawa keluarga kau ke sini. Kertama, rantua kamu. Kalian menikah harus secara adat. Iya, Bu. Secepatnya orang tua saya akan ke sini, Bu. Acara nikahnya, Pak. Di masjid, kami dulu, Pak. Siapa saja yang datang? Ayo banyak, Pak. Banyak? Orang tua dia datang nggak? Datang juga, Pak. Datang? Datang, Pak. Orang tua saya datang, Pak. Itu karena kamu udah kabur kali, makanya orang tua ini setuju jadinya. Itu gimana? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Hanya saja sebelum akhirnya menikah secara adat, Teguh juga masih berulah saat dimintai Bunda Emad datang bersama keluarga. Sama saudara saya, Rebi, sama Asim. Iya, Bu. Kami datang ke sini untuk minta maaf kepada keluarga Ibu. Teguh sudah cerita semua ke kami. Ini, barangkali dengan kedatangannya kami, Ibu sudah memaafkan Emma dan boleh kembali ke rumah dan tinggal bersama Teguh lagi. Maaf ya, kalian berdua ini siapa ya? Begini, Bu. Saya ini adik iparnya Teguh dan Asim ini kepokondakannya Teguh. Oh, kalau begitu saya minta maaf ya. Yang saya mau orang tuanya yang datang untuk minta maaf sama saya dan Emma. Bukan mereka. Sekarang lebih baik kalian bertiga pulang. Tapi, Bu. Tidak ada tetapian. Kalian pulang dan jangan balik ke sini lagi. Enak aja. Maaf sama orang tua. Ini, Bu. Bang, Teguh mau ngomong sesuatu. Usai menikah Teguh coba berwirausaha karet. Ia tinggalkan pekerjaannya sebagai supir. Ia beranikan diri pinjam uang dari mertuanya. Mau buka usaha karet, Bu. Kau yakin? Mau binis karet? Kau tuh setiap bisnis selalu gagal. Kau tuh kurang fokus. Kau ini saya yakin, Bu. Mudah-mudahan ini berhasil, Bu. Yaudah, kalau gitu Kau butuh modal berapa? 30 juta, Bu. Ntar kalau udah berhasil, Saya balikin, Bu. Kalau gitu, Minggu depan ya, Dibuka si modalnya. Kau jangan hambur-hamburkan uang itu. Kau pergunakan sebaik-baiknya. Yuk. Iya, Bu. Teguh memang keras tekat menggubah nasib. Tapi itu saja tak cukup. Belakangan usaha karetnya gagal. Lalu, usaha konveksi di Bandung menyusul rontok. Maka yang tersisa adalah utang. Rumah tangga Teguh dan Emma keruh lagi. Kau yakin? Mau bini seret? Kau tuh setiap bisnis selalu gagal. Kau tuh kurang fokus. Dih, abang pulang. Udah pulang, abang. Ini dia. Usaha abang yang di Bandung konteksi bangkun. Gak ngerti abang. Kenapa setiap abang usaha pasti bangkun. Ya udahlah, abang. Mungkin emang udah jalannya. Kamu balik lagi disini. Mobil yang mana? Mobil udah aku jual. Hah? Buangnya buat bangun ruko. Mobil dijual? Terus hasilnya apa? Ya, itu hasilnya. Bangun ruko. Lagi kamu ngapain sih nanya sisanya? Sisanya udah aku. Bayar diutang kamu lah, Kak Ibu. Aku ini suami kamu. Kenapa kalau apa-apa gak pernah diomongin? Harusnya diomongin dong. Iya, gak bisa balikin, Pak. Mobil dijual. Terus kamu relain aja gitu. Anggap aja bayar hutang. Iya, kan. Ya, cuman kan dulu kan saya masih pertanyakan juga, Pak. Masa mobil saya akan dijual cuman dengan harga 32 juta, Pak. Kamu pasaran berapa? Biasanya dulu kan pasarnya, Pak. Saya belinya dulu, Pak. 108 juta, Pak. Terus kamu berantem dulu? Enggak, Pak. Enggak berantem, Pak. Pas saya jual kan, saya kalau digebung, saya gebung enggak, Pak. Cuman kan adalah, Pak. Cocok ngelut, Pak. Apa? Ya, berantem. Bilang apa kamu berantem? Kata saya kan, ngapain mobil dijual harga? Jadi itu kan, gimana duit yang selebihnya itu, kan? Kata dia kan, mau dia mau buat ruko, Pak. Ya udah, kalau mau ruko gak apa-apa kata saya, kan? Nah, itu kan sempat buat ruko juga, Pak. Nah, setelah buat ruko kan, setelah itu kan saya kabur lagi, Pak. Saya ke Bandung lagi. Kenapa kabur? Ya kan, udah stress, Pak. Karena modal habis, Pak. Suami, kamu aja gak pernah raskain aku sama di Bandung. Apa itu? Pantes disebut suami? Mana tanggung jawab kamu? Kamu tuh istilah kurang ajar, ya? Pak! Udah gak tahan lagi dia bersama kamu. Lebih baik kita bisa aja, Bang. Kamu tuh suami gak pernah menjawab. Aku mau pulang aja ke rumah ibu. Deh! Deh! Bisa ranjang aja, Pak. Kamu gimana? Saya di Pantadewa dulu, Pak. Terus dia? Dia di Betung, Pak. Betung sendiri, bukan? Di rumah ibunya? Ya, di rumah ibunya, Pak. Kamu tahu dari tekniknya? Iya, Pak. Ini ada temannya saya yang kirimin, Pak. Terus kamu samperin dia? Iya, Pak. Saya telpon dulu. Biasa hari saya sering telpon, Pak. Iya, Pak. Nah, kalau... Banyaklah, Pak. Ini kan, cawan-cawan yang tidak bagus lah didengar, Pak. Iya, kan... Katanya, kan, jangan diurus lagi, kan. Aku kan, nah... Cepat mana ibu tidak diurus, kan. Karena kan status kita kan belum cerai, kan, saya. Saya mau balik lagi, Pak. Saya tuh, Pak, kurang lebih, Pak. Tiga kali, Pak. Ya, kan statusnya kan belum cerai, kan. Saya kan, lah... Usaha saya sudah bangkrut, Pak, dulu, Pak. Jadi, di situlah, Pak, pikiran saya, Pak. Pikiran gak keruan itu, Pak. Wah, orang anjir. Udah berani-beraninya, Aput, sama Kau. Pantesan diajak balikan, gak mau. Akhirnya, inilah puncak krisis rumah tangga Teguh dan Emma. Teguh mengintip Facebook Emma. Teguh menyaksikan pemandangan Emma akrab dengan lelaki lain. Halo, adik. Halo? Itu apa-apaan? Kamu foto upload sama cowok di Ebi. Maksudnya apa? Kamu lupa aku suami resmi kamu. Hah? Bang, asal kamu tahu ya, aku ini bukan istri kamu lagi. Jadi, gak usah kamu ngurusin aku lagi. Maksudnya gimana? Aku gak ngurusin kamu. Kamu itu masih istri setara aku-aku. Ingat itu. Kita itu belum cerai. Coba jelasin siapa sebenarnya cowok itu. Terus, kamu mau tahu banget? Apa mau tahu aja? Halo? Awas aja sambil ketemu ya. Habisi. Pas telah di, pas kamu mau nutup telpon, setelah telpon beli? Setelah nutup telpon, mbak, saya ini, mbak, beli juga parah itu, mbak. Beli di mana? Di Babat, mbak. Babat itu tempat itu, mbak? Di desa Babat, mbak. Oh, desa Babat. Itu apa? Toko atau? Toko, mbak. Bang, ada juta mana? Aduh, bentar ya. Mati ya, bang? Iya. Dari, bang. Berapa? 16 ribu. Aduh, terus di sini aja ya. Kok kamu punya pikiran beli pista parah itu gimana? Udah kesal, mbak. Kesal? Iya, mbak. Yang dipikiranmu, mbak, mau ngebunuh dia atau gimana? Saya tuh, mbak. Mau nyelakain aja, mbak, dulu, mbak. Mau nyelakain? Iya, mau nyiram juga, mbak. Terus? Iya. Terus? Terus, kan, saya siram itu, mbak. Kamu beli? Iya, beli, mbak. Beli berapa duit, mbak? 16 ribu, mbak. 16 ribu dapat berapa? Kurang lebih, mbak, isinya 1 liter setengah, mbak. 15 ribu dapat berapa? selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih